Aksi solidaritas untuk bela Palestina terus menguat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tujuannya, mendesak Israel agar segera menghentikan agresinya ke Gaza. Di Indonesia, aksi solidaritas Palestina diadakan di Monas pada minggu 5 November kemarin. Aksi yang meliwatkan berbagai kalangan ini dihadiri ratusan ribu masa, mulai dari toko lintas agama, pejabat negara, artis nasional, dan masyarakat umum. Ikut serta dalam aksi itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Holil Kalmas, dan sejumlah toko politik lainnya. Hadir juga toko organisasi lintas agama seperti Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Majelis Tinggi Agama Konghucu atau Matakin, dan lain-lain. Mereka bersama-sama mendoakan agar Palestina, khususnya Gaza, segera mendapat kedamaian, keadilan, dan kemerdekaan. Dalam aksi itu, Menlu Retno membacakan sebuah puisi berjudul Palestina Saudaraku. Sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa Indonesia bersama Palestina. Sedikit info ya, Perang Israel dan Palestina telah berlangsung selama sebulan. Perang ini diawali oleh sebuah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.400 warga Israel. Gak cuma itu, Hamas juga menculik 240 warga asing. Nah, Israel gak terima dengan serangan itu dan akhirnya melakukan serangan balasan. Gaza yang jadi benteng pertahanan Hamas dibombardir Israel. Serangan ini sampai sekarang udah newasin 9.000 lebih warga Gaza. Anak-anak menjadi korban terbesar dalam perang itu. Lebih dari 4.000 anak Palestina tewas. Semoga desakan dunia internasional membuat Israel menghentikan serangannya ke Gaza. Solidaritas kita untuk Palestina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.